Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Hafiz Motor Ya, kali ini kita bahas motor Matic lagi Oke, disini keluhannya yaitu motornya mengalami macet pada standar tengahnya ya Atau standar 2-nya atau standar double-nya Dia itu macet total, dikarenakan ya Salah satunya yaitu jarang dipakai atau jarang digunakan pada standar 2-nya Alhasil si A-standar 2-nya mengalami kurusi atau karatan yang mengakibatkan Si standar 2-nya menjadi macet tidak bisa dinaikkan atau diturunkan Oke, langsung kita cek bersama-sama seperti apa kondisinya Dan bagaimana caranya nanti menanganinya Dan tanpa harus memotong atau tanpa harus bongkar mesin Atau tanpa harus merusak seperti itu ya Ya, nanti akan sedikit akal-akalan sedikit ya Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara simpelnya atau cara mudahnya Oke, langsung kita cek bersama-sama Terima kasih telah menonton Nah, seperti itu kawan Ini standarnya ini macet Masih bisa bergeser sedikit karena saya paksa injak tadi Tapi sudah tidak mau naik lagi Ya oke, langsung kita eksekusi saja ya Nanti bagaimana caranya akan saya tunjukkan dan akan saya langsung praktekkan Oke, untuk waktu langsung saya eksekusi Dan sebelumnya siapkan motornya nanti akan kita robohkan ya Atau kita tidurkan seperti itu Pertama-tama kita siapkan kardus atau alas Yang penting motornya aman tidak terjadi lecet atau baret saat kita robohkan Oke, lanjut kawan Di sini motornya sudah saya robohkan posisinya Dan jangan lupa ditatakin apa ya Dus atau alat-alat khusus agar si cover bodinya tidak mengalami baret Kalau seperti ini kan aman kan dia Ada kardusnya untuk alasnya Jadi tidak khawatir baret atau lecet seperti itu Oke, dan ini posisi standar duanya Nanti tekniknya kita akan belah di sini kawan Tekniknya kita akan belah pada bagian rumah asnya ini Belah memanjang menggunakan gerinda potong bisa Nah, tujuannya apa? Saat dibelah, dibelah tembus ya Sampai tembus mengenai as standar duanya Tujuannya itu Agar kita bisa melakukan penyemprotan pelumas kepada as standar duanya Atau as dalamnya Jadi si karat-karatan atau si korosi di dalam as standarnya ini menjadi lebih Apa namanya, menjadi lebih licin Dan karat-karatannya atau korosinya menjadi luntur seperti itu Dan alhasil nanti si standar duanya bisa dipergunakan lagi Oke, langsung saya eksekusi dan saya gerinda dulu ya Oke, ini sudah saya siapkan pergerindanya Tapi kita tidak pakai ini ya Kita pakai yang model tipis Atau mata gerinda potong besi Oke, langsung saya pasang aja Oke, setelah terpasang lanjut eksekusi Oke, langsung kita belah saja ya Kita belah memanjang seperti ini Dari atas ke bawah Nah, oke kawan Bentuknya akan menjadi seperti ini Nah, saya belah ini ya Dari atas ke bawah Itu belahnya sampai tembus ke as standar dalamnya ya Atau ke as standar tengahnya Dan nanti akan saya semprot menggunakan pelumas atau anti karat dalamnya Nah, pelumas-pelumas rantai bisa Atau oli bisa Atau anti karat juga bisa Kita semprot dalamnya Nah, kita semprot terus Nah, seperti itu Ya, tunggu sebentar biar Cairan anti karatnya ini Atau cairan pelumasnya ini meresap dulu Dan langsung nanti kita Putar-putar menggunakan tangan Untuk pertama-tama agak berat kawan Karena kan masih sangat-sangat macet Kita paksa saja putar-putar Kita tarik ke bawah dulu Nah, sampai mentok ke bawah ya Kita putar ke bawah Dan nanti kita balikkan putar ke atas Lakukan seperti itu seterusnya Dan jangan lupa tambahin terus pelumasnya atau anti karatnya Agar si karatan dalam as dalamnya ini Menjadi rontok atau lepas Alhasil nanti si standar 2-nya bisa dipakai kembali dengan normal Lakukan sedikit-sedikit seperti ini Sambil kita sumprot pelumas Lakukan terus-menerus Ini mulai ada pergerakan sedikit bagian bawah Lakukan terus sampai dia licin Sedikit bagian atasnya Putar-putar terus Terima kasih telah menonton! Oke kawan Ini sudah sangat-sangat lancar Nah, ini sudah mulus sekali Ini pergerakan standar 2-nya Oke, pekerjaan kali ini Untuk menangani dongkrak yang macet Atau standar 2 yang macet sudah beres Nah, ini terlihat kan Kayak sejenis Karat-karatnya pada keluar seperti ini Nah, iya kan? Nuh Pada keluar seperti ini banyak sekali itu merah-merah itu Oke kawan, dan untuk finishing Biasanya saya membiarkan ini seperti ini Dan nanti akan saya isi menggunakan grease atau gemuk atau pelumas itu ya Nah, tinggal oleh si grease sana kita masukkan Untuk Apa namanya Agar si asnya tidak mudah macet lagi Dan jika suatu saat mengalami macet lagi Maka kita akan mudah melakukan penyemprotan lagi Menggunakan pelumas Dan si dongkraknya tidak perlu dipotong-potong lagi Atau kita belah-belah lagi seperti ini Tapi kalau kalian mau menutupnya juga bisa Kita lepas dulu ini si standar 2-nya Dan kita bawa ke tukang kelas untuk menutup lubang yang sudah kita belah lagi Dan kita bisa pasang lagi standar 2-nya Mau ditutup juga tidak masalah Mau dibiarkan seperti ini juga tidak apa-apa Atau nanti juga kita akan gampang Untuk mengisikan grease atau pelumas atau oli ke dalamnya di sini Oke, sekian dulu kawan-kawan Semoga video kali ini bermanfaat Dan bagi yang mau kasih saran, kasih masukan, kasih komentar Silahkan tulis di kolom komentar Dan bagi yang pertanyaannya silahkan Oke, sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses Dan juga buat observe Masukkan jatuhi Dan bagi yang lain-lambar Setelah Dan bagi yang binuprakat setelah calming kermat Jatuhu Glorong Ini才 Haz Wat National ёл selamat menikmati